Dia terlihat sangat familiar. Orang macam apa yang diundang oleh Asura Daolor Pujie? Itu, Feng Hao. Pria yang seperti dewa. Rahang para wartawan ternganga. Banyak orang tidak percaya bahwa Gunung Salju Naga Giok adalah Dojo Feng Hao. Tapi sekarang, kesepakatan sudah selesai. Bagaimanapun juga, Gunung Salju Naga Giok adalah salah satu Dojo yang diundang oleh Daois Asura. Pemuda berjas putih lainnya adalah pria yang dijuluki Raja Iblis Banteng. Dia menakutkan. Mereka semua adalah orang-orang terkenal di internet. Mereka bahkan lebih terkenal daripada aktor. Feng Hao membawa Raja Iblis Banteng dan Goku ke kuil Asura Dojo. Penggarap baju besi hitam yang tak terhitung jumlahnya. Mereka memegang tombak di tangan mereka, sama seperti para prajurit kerajaan barat kuno. Para murid Dojo memimpin Feng Hao dan yang lainnya, serta para master Dojo di belakang mereka, ke tempat pertemuan puncak. Reporter media terkenal juga membawa kamera dan kamera mereka dan mengikuti mereka masuk, mewawancarai murid-murid Dojo. Karena mendapat izin dari master Dojo, mereka diperbolehkan masuk ke dalam Dojo dan menyiarkan acara tersebut secara langsung agar dapat disaksikan dunia. Ide Prometheus sederhana. Dia akan menginjak Feng Hao ke tanah di depan seluruh dunia. Dia akan mengumumkan bahwa dia telah secara resmi menjajah bumi dengan sikap sebagai pembangkit tenaga listrik yang mutlak. Di puncak, Feng Hao, Raja Iblis Banteng, dan Goku memilih tempat duduk mereka. Master Dojo lainnya hanya berani duduk ketika mereka melihat Feng Hao dan yang lainnya. Mereka menggigil. Media juga menyiapkan perlengkapannya. Para reporter yang lebih berani berlari untuk mewawancarai Feng Hao. Namun, mereka dihentikan oleh Goku dan Raja Iblis Banteng. Para reporter ini tahu betapa kuatnya Goku dan Raja Iblis Banteng, jadi mereka hanya bisa mundur selangkah dan mewawancarai Goku dan Raja Iblis Banteng. Taoise Asura, Pujiye, ada di sini. Beberapa wartawan melihat seorang pemuda datang dari jauh, matanya bersinar. Klik gelombang-klik gelombang. Segala macam lampu berkedip, kamera, dan reporter berkerumun. Itu adalah pemandangan yang gila. Pemuda itu mengenakan setelan jas hitam dengan dasi kupu-kupu berwarna merah anggur. Dia memiliki rambut sedang dan senyum anggun di wajahnya. Dia tampak seperti tuan muda paling elit di dunia, mulia dan anggun. Ia berjalan perlahan, matanya bersinar dengan cahaya biru, penuh pesona yang tak tertahankan. Kamu adalah Raja Asura, kan? Saya dari stasiun TV Kingguo, salah satu dari tiga perusahaan media teratas di negara ini dalam hal rating pemirsa. Bolehkah saya minta waktu Anda sebentar? Saya New World Media, media baru dengan penggemar terbanyak. Bolehkah saya meluangkan waktu Anda sebentar? Wartawan media berada dalam hirup pikuk. Mereka semua berebut menjadi berita utama. Faktanya, secara pribadi, para wartawan sudah mulai bertengkar. Metode yang tak terhitung jumlahnya digunakan dalam kegelapan. Satu menit telah berlalu. Prometheus sangat sopan, sangat berbeda dari saat dia melukai murid Dojo dengan jentikan jarinya. Dia berjalan mendekat, ada dinding udara tak kasat mata di sekelilingnya, menghalangi para wartawan untuk mendekat. Prometheus memasuki puncak. Selain Feng Hao dan dua lainnya, semua orang berdiri dan bertepuk tangan dengan penuh semangat. Seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan, seolah sedang menyambut kepala negara. Silahkan duduk. Prometheus tersenyum. Dia duduk di kursi utama dan pandangannya tertuju pada Feng Hao. Kilatan dingin melintas di matanya sebelum menghilang. Kemudian, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman, dan dia berkata dengan suara magnetis, Anda pasti Tuan Feng Hao. Feng Hao menganggup dan berkata, Itu aku, Prometheus. Pupil Prometheus langsung berkontraksi, dan tanpa sadar jantungnya berdetak kencang. Dia tidak menyangka Feng Hao akan mengenalinya pada pandangan pertama. Sepertinya dia telah meremehkannya. Tuan Pujiye, bolehkah saya tahu nama lengkap Anda Prometheus? Itu nama barat, tapi kamu berwajah Asia. He he, apakah nyaman bagimu untuk mengatakannya? Para wartawan segera memahami hal tersebut dan mulai mengajukan pertanyaan seperti bola meriam. Prometheus sedikit mengernyit, jelas menjadi sedikit tidak sabar. Dia secara tidak sadar memikirkan sesuatu. Seketika, para wartawan mundur. Wajahnya sedikit pucat. Tuan Asura Dojo, kebanggaan. Pujiye, nama lengkap Prometheus. Pujiye, tidak layak menjadi salah satu dari lima Dojo teratas di Huaxia. Para wartawan kaget dan langsung menerbitkan artikel di Twitter, langsung menegur Prometheus karena kekasarannya. Namun, Prometheus sepertinya mengetahui apa yang telah dilakukan orang-orang ini, dan ekspresinya tiba-tiba berubah dingin. Dia mengulurkan tangannya dan melambai. Segera, seorang reporter yang terkejut tersedot ke arahnya. Tangan Prometheus mencengkeram leher reporter itu, dan dengan sedikit kekuatan, leher reporter itu langsung patah. Terkesiap. Pemandangan yang tiba-tiba ini langsung menyebabkan seluruh puncak menjadi sunyi senyap. Bahkan suara pin terjatuh pun terdengar. Semua reporter ketakutan, dan reporter yang menerbitkan artikel mereka bahkan lebih ketakutan. Gedebuk. Mereka berlutut dan meminta maaf kepada Prometheus atas apa yang baru saja mereka lakukan. Di saat yang sama, mereka langsung mengubah headline media. Isinya juga diubah menjadi memuji Prometheus. Tuan ini secara khusus menyambut teman-teman media yang bisa berbicara. Nanti, ketika saya ingin membunuh seseorang, saya juga berharap melihat artikel yang menarik. Prometheus memandang sekelompok reporter sambil tersenyum. Para reporter sangat ketakutan hingga mereka menggigil saat itu juga. Ketika hidup mereka dalam bahaya, mereka memilih untuk berkompromi. Mereka juga berjanji akan menulis artikel yang sempurna. Aku ingin tahu siapa yang akan dibunuh oleh Master Asura Dojo. He he. Para Master Dojo yang menghadiri pertemuan puncak tertawa datar. Mereka semua khawatir Prometheus akan mengincar mereka. Feng Hao. Prometheus berkata terus terang. Suara mendesing. Seketika, semua kamera dan lampu kilat diarahkan ke Feng Hao. Para wartawan merasa dunia sudah gila. Tuan Asura Dojo mengancam akan membunuh Feng Hao. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Apakah ada dendam di antara keduanya? Rasa penasaran para wartawan pun timbul, dan mereka mulai menggali informasi. Namun, tidak ada laporan seperti itu di internet. Dan informasi di Asura Dojo sangat rahasia. Kecuali mereka menghabiskan 5 juta dolar untuk membukanya. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu bosan hidup? Raja Iblis Banteng berdiri dan berteriak. Goku segera memegang Jingubang di tangannya dan memandang Prometheus sambil mencipir. Apakah kamu yakin kamu tidak bercanda? Haha. Prometheus tertawa terbahak-bahak. Aku datang dari luar angkasa untuk Prometheus. Adapun Feng Hao. Dia hanyalah seekor semut yang kubunuh di sepanjang jalan. Feng Hao adalah seekor semut. Media menjadi gila lagi. Ini adalah aksi yang sangat besar. Master Asura Dojo datang dari luar angkasa. Di matanya, pria seperti Dewa Feng Hao hanyalah seekor semut. 3402. Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Jika kamu memiliki kemampuan, bertarunglah denganku, Sun Tua. Goku berdiri dan meraih udara dengan tangan kanannya. Jingubang muncul dan menusuk ke tanah. Tanah yang keras retak dan retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Para reporter yang telah menyiapkan kameranya sangat ketakutan hingga hampir terjatuh. Retakan itu terjadi di bawah celana mereka. Udara bahkan bocor melalui celah-celah itu. Selangkangan mereka terasa dingin dan wajah mereka berubah menjadi hijau. Senjata apa itu? Luar biasa. Kenapa bentuknya seperti Jingubang? Dia menyebut dirinya matahari tua. F. Chuk, apakah Goku bertransmigrasi? Itu, itu mungkin. Reporter dengan alis itu sepertinya telah menemukan benua baru. Segala jenis gambar close-up dan teks digulir ke seluruh ruang siaran. Seluruh waksia terkejut. Di ruang siaran. Engri Bear, F. Chuk, Goku telah lahir dan Raja Iblis Banteng ada di sampingnya. Apakah dia mencoba menentang surga? Wang tua, luar biasa. Apakah ada Zubaji, Sau Jing, dan Kuda Naga Putih? Menjual pakaian dalam Little Missy, tampan sekali. Apakah adik Sun berkencan online? Saya Loli. Lesan Wukilong, 666. Saya Dolpin Voice. Bisakah Anda mengirimi saya pesan suara? Pepa, jangan keluar topik. Bisakah kamu keluar topik dalam situasi ini? Saudaraku, apakah kamu ingin menonton film? Tambahkan VX ke dalam grup dan Anda dapat menonton ribuan film secara gratis. Mereka semua perempuan. Saya Aimuti, di mana adminnya. Tendang dia. Ruang siaran berantakan, tapi wartawan tidak punya waktu untuk menanganinya. Mereka semua mempertaruhkan nyawa untuk memfilmkan perseteruan antara Goku dan Prometheus. Sepertinya pertarungan besar akan dimulai. Jingubang telah dikeluarkan. Ini adalah pertarungan sampai mati. Prometheus memandang Goku dan tiba-tiba tertawa. Kamu adalah Iblis kecil yang menarik. Bagaimana kalau begini, gunakan kekuatan penuhmu untuk menyerangku, dan aku akan berdiri di sini tanpa bergerak. Jika kamu bisa menyakitiku, kamu menang. Jika kamu menang, Retret Sura adalah milikmu. Prometheus menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Sepertinya dia tidak peduli sama sekali dengan Goku. Suara mendesing. Para wartawan pun kaget dengan perkataannya. Dia jelas bukan orang biasa. Dia melompat dan meninjunya. Sebaliknya, itu adalah serangan dari seorang ahli yang tiada taranya. Jika dia berdiri diam dan membiarkan dirinya dikalahkan, dia harus beberapa tingkat lebih kuat dari lawannya jika dia tidak ingin terluka. Baiklah, aku, Sun Tua akan mencobanya. Dengan sapuan kakinya, Goku mengambil Jingubang dengan tangan kanannya. Dengan memutar tubuhnya, dia melompat dan menghantamkan Jingubang ke arah kepala Prometheus. Hanya itu saja. Prometheus menggelengkan kepalanya dan tertawa, tetapi saat suaranya jatuh, gada emas Goku telah mengenai kepalanya. Dengan dentang, tubuh Prometheus terlempar sejauh puluhan meter. Keheningan, keheningan yang mematikan. Semua reporter tercengang. Mereka mengira Prometheus akan mampu menahan kerusakan tersebut. Siapa yang tahu kalau dia masih akan terlempar karena pukulan dari tongkatnya. Feng Hao tersenyum tipis. Sun Wukong telah memakan buah iblis Sein dan terintegrasi dengan hukum dunia. Tongkatnya setara dengan serangan hukum dunia. Merupakan keajaiban jika Prometheus bisa menahannya. Lelucon yang luar biasa. Sun Wukong meletakkan tongkatnya di belakangnya dan mencibir. Prometheus, sebaliknya, terlempar dari dinding kuil. Rambutnya acak-acakan, dan dia terlihat sangat malu. Dibandingkan dengan penampilan tuan muda bangsawan sebelumnya, itu seperti langit dan bumi. Anda, Prometheus ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Hatinya terbakar amarah yang mengerikan. Awalnya, ketika tongkat Goku hendak mengenai kepalanya, dia ingin memblokirnya. Tapi dia baru saja membual, dan dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Jadi, untuk mengimbangi kerusakannya, dia hanya bisa terbang mundur untuk menghilangkan dampak hukum dunia. Namun, saat ini, ruang siaran langsung penuh dengan 666. Layarnya penuh dengan komentar bagus. Alasan utamanya adalah penampilan Prometheus yang megah membuat semua orang sangat tidak senang, apalagi jika namanya adalah nama asing. Kebudayaan Tiongkok luas dan mendalam. Apa salahnya memberi nama seperti Prometheus? Sekali lihat dan Anda akan tahu bahwa dia adalah kepala pengkhianat. Keyboardman, itu sangat memuaskan. Saya seorang troll internet. Semuanya, ketahuilah ini. Sialan Prometheus, anjing jenis apa ini? Apa gunanya berpura-pura? Tersesat. Pedang Sufemian, omelan yang bagus. Hal-hal ini benar-benar menjijikan. Kaisar batin bermata empat, apalagi yang dikatakannya. Alat reproduksinya sama, namun tetap ada perbedaan status. Prometheus, jika saya mengatakan bahwa Anda pandai dalam permainan, Anda akan sangat senang. Tapi kalau aku bilang kamu jago dalam permainan, kamu akan memarahiku. Kapten Woof-Woof, yang di atas, saya akan memberi Anda 78 poin, menyisakan 12 poin untuk Anda menjadi seorang veteran. Semua orang di ruang siaran langsung tertawa. Mereka semua mengira veteran itu sedang membicarakan Prometheus. Prometheus sepertinya mengetahui segalanya di ruang siaran langsung, dan ekspresinya sangat jelek. Sungguh temperamen aristokrat, citra pembangkit tenaga listrik, semuanya kacau. Bang! Prometheus mengangkat tinjunya, yang berisi kekuatan hukum dunia, dan menghantamkannya langsung ke Goku. Untungnya, Goku bereaksi cepat dan mengayunkan Jingubang. Jingubang bertabrakan dengan tinju Prometheus. Dalam sekejap, energi tersapu, dan seluruh kuil bergetar. Di saat yang sama, wartawan media terlempar ratusan meter jauhnya oleh hembusan angin kencang. Tapi mata mereka masih menyala-nyala karena gairah. Mereka berebut mengambil perlengkapannya dan melanjutkan siaran langsung. Inilah profesionalisme media yang setara dengan reporter perang. Semuanya, kenali satu sama lain. Goku hendak dikirim terbang, tapi tangan kanan Feng Hao dengan ringan menyentuh punggung Goku. Seketika, dampaknya hancur total. Mengaum. Raja Iblis banteng menjelek-jelekkan dan berubah menjadi seekor banteng besar, melenguh ke arah Prometheus. Polisi wanita kecil terbang, apa-apaan ini, itu benar-benar seekor banteng. Saya pikir itu adalah tiruan dari Raja Iblis banteng. Wang Nima, ibu bertanya padaku mengapa aku berlutut di depan komputer. Aku berkata ibu, lihat, dan ibuku berlutut bersamaku. Lebih dari seratus ribu komentar muncul di ruang siaran langsung, dan semua orang terkejut. Apakah kalian menyerang bersama? Turun, Putra Asura. Bibir Prometheus membentuk senyuman dingin, lalu dia terus-menerus menembakkan bola darah merah tua ke Master Dojo yang bersembunyi di sudut kuil. Uh. Para Master Dojo segera bergerak-gerak, dan kemudian kekuatan dahsyat melonjak, seolah-olah ada semacam kekuatan yang telah bangkit. Wajah para reporter media pucat karena ketakutan, tetapi mereka masih memegang laptop mereka dan dengan gila-gilaan melakukan streaming langsung dan memposting gambar. Dan ruang siaran langsung mereka juga menjadi berita utama. Seluruh dunia memperhatikan semuanya di sini. Astaga. 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 Pada saat ini, mata para Master Dojo di sudut tiba-tiba berubah menjadi biru, dan kemudian mereka muncul di samping Prometheus seolah-olah mereka telah berteleportasi. Retakan. Mereka berlutut di depan Prometheus pada saat yang sama dan berkata dengan ekspresi serius, Putra Asura menyapat Tuhan kita. 3403. Putra Asura. Dia adalah keturunan para dewa. Ketika para wartawan mendengar bahwa para Master Dojo tiba-tiba berubah menjadi Putra Asura, mereka tahu bahwa ini adalah keturunan para dewa yang legendaris. Dengan demikian, ruang siaran langsung media kembali meledak. Segala macam komentar beterbangan ke langit. Saitama Sensei, beraninya dia memprovokasi Sun Wukong dan Raja Iblis Banteng. Dia terlalu sombong. Cepat pukul dia sampai mati. Itachi Uchiha, apakah itu Saitama Sensei dari Wan Pangmen? Sakde Chati, ubah identitasmu. Jepang sedang kacau sekarang, dan kamu masih melakukan hal yang sama. Feng Hao, pangeran tampan Huaksia. Setelah Putra Asura turun, mereka mengandalkan kekuatan para penguasa Dao Arena sendiri. Setelah mereka turun, mereka memiliki kekuatan hukum. Hampir seketika, mereka memiliki kekuatan tempur terkuat. Sepertinya ini tujuanmu. Kamu ingin membunuh kami di sini dan membiarkan media memberitakannya agar kamu bisa menjadi terkenal dalam semalam. Feng Hao memandang Prometheus dengan penuh simpati. Dia merasa Prometheus sedang mencari masalah. Prometheus masih bisa berpuas diri jika dia tidak menyerang sekarang, tetapi jika dia melakukannya, Prometheus bahkan tidak akan punya waktu untuk menangis. Setengah benar, aku hanya ingin Prometheus memahami bahwa pria yang dia tuju hanyalah seseorang yang kalah dariku. Di saat yang sama, aku ingin penduduk bumi memahami bahwa Ras Shuro telah resmi menjajah bumi. Prometheus memasang ekspresi arogan di wajahnya. Dia memiliki pemahaman tentang kekuatan Feng Hao, dan dia memang tak terkalahkan di bumi. Dia tidak mengerti mengapa Prometheus menghormatinya sebagai tuannya, tetapi setelah menonton beberapa video Feng Hao, Ia mengaku kalah total dari segi temperamen dan penampilan. Menjajah bumi, Anda pasti memiliki nafsu makan yang besar. Feng Hao terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Dia memandang Prometheus dan berkata, bagaimana kalau begini, aku akan berdiri di sini dan tidak bergerak. Jika kamu bisa berjalan ke sisiku, aku akan menganggap ini kemenanganmu. Suara mendesing. Begitu dia mengatakan itu, para wartawan sangat terkejut hingga peralatan mereka hampir rusak. Mereka semua tercengang. Pangeran Tampan ini terlalu sombong. Dia adalah penguasa Asura. Setelah putra Asura turun, Dao Master lainnya segera bentrok dengan Sun Wukong dan Raja Iblis Banteng. Sebagai penguasa Asura, seberapa burukkah dia? Penonton siaran langsung sangat terkejut hingga layar mereka dipenuhi dengan 666. Dia terpana oleh Feng Hao. Dia hanyalah Raja yang bertingkah tangguh. Bukan, Kaisar Feng Hao yang tangguh. He he, aku sudah tinggal di banyak pesawat. Semua orang sepertimu pada akhirnya akan mati dengan mengenaskan. Aku sudah makan setidaknya 4 hingga 5 ribu pesawat. Tuan Asura terkekeh. Pa. Namun, tanpa peringatan apapun, terjadi tamparan keras di puncak. Kemudian, bekas tangan berwarna merah cerah muncul di wajah Lord Asura. Semua orang tanpa sadar memandang Feng Hao. Namun, Feng Hao tampaknya tidak bergerak sama sekali. Dia masih berdiri di tempat yang sama, dengan tenang menatap Lord Asura. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada yang baru saja melihat sesuatu? Para reporter media menjadi gila. Apa yang terjadi dalam sekejap mata? Apakah mereka melihat hantu atau semacamnya? Mengapa ada bekas telapak tangan di wajah Pu Jie? Mengaum gelombang. Prometheus sangat marah. Tato setan yang lebat muncul di wajahnya dan aura setan yang mengerikan berkumpul di udara di atas dojo. Seolah-olah hari kiamat telah tiba. Yang lain mungkin tidak tahu bahwa Feng Hao lah yang melakukannya, tetapi Prometheus melihatnya dengan jelas. Dia bisa saja memblokirnya. Namun, dia tidak menyangka Feng Hao akan memainkan trik ini. Saat dia bereaksi, semuanya sudah terlambat. Untungnya, kekuatan dan fondasinya sangat kuat. Kalau tidak, tamparan Feng Hao barusan akan membuatnya terbang keluar angkasa. Prometheus mengetahui kekuatan semacam ini. Ketika Prometheus melakukan demonisasi, otot-otot di tubuhnya mengalir dengan magma merah tua, dan tanduk merah besar di kepalanya sepertinya memiliki kekuatan untuk menembus langit. Tubuhnya secara bertahap tumbuh semakin besar sampai kuil ilahi akan meledak. Para wartawan akhirnya putus asa. Ini bukan mempermainkan hidupnya, ini bunuh diri. Feng Hao tidak bergerak. Dia mengatakan jika Prometheus bisa mendekatinya, Prometheus akan menang. Namun, dia tidak menyangka Prometheus akan memainkan trik ini. Dengan tubuhnya yang semakin besar, akan lebih mudah untuk mendekat. Otakmu ini terlalu pintar, tapi, itu tidak cukup. Feng Hao menggelengkan kepalanya lagi. Sejak dia bergabung dengan jiwa kilin dan rilem spirit selatan dan menanam benih dunia di yayasan daunya, pemahaman dan kendali kekuasaannya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Prometheus sangat kuat. Tapi, bagi Feng Hao, itu bukan apa-apa. Mungkin hanya selisih satu jari saja. Pada saat yang sama, Prometheus di Gunung Saljunaga Giyok juga menyaksikan apa yang terjadi di Suradojo. Ketika dia melihat Prometheus melepaskan kekuatan seperti itu, dia sangat ketakutan hingga tubuhnya sedikit gemetar. Dia tidak menyangka Prometheus akan menguasai tubuh Shuro setelah dia turun. Ini adalah tubuh dewa leluhur, dewa Shuro. Feng Hao dalam bahaya. Prometheus sangat kuat sekarang. Prometheus sangat khawatir. Kiu-kiu kecil bersandar malas di kursi, memandang Prometheus dengan heran, berpikir dalam hati, mungkinkah kecantikan luar biasa ini benar-benar menyukai Feng Hao? Mungkin dia bahkan jatuh cinta padanya sampai dia bisa menyaksikan jenisnya sendiri mati. Luar biasa. Dewa binatang ini yakin. Sun Wukong dan Raja Iblis Banteng tidak bisa bertarung dengan empat tangan dengan dua kepalan tangan. Harus dikatakan bahwa mereka dalam bahaya. Sedangkan untuk Feng Hao, menurutku tidak ada yang bisa menghentikannya. Little Ball tahu betul betapa kuatnya Feng Hao. Berdasarkan situasi saat ini, apakah ada perbedaan antara Feng Hao dan saat dia menjadi penguasa seribu besar? Kalaupun ada, jumlahnya tidak banyak. Ayo bertarung satu lawan satu jika kamu berani. Banteng tua ini bisa menendang salah satu dari kalian sampai mati hanya dengan satu kuku. Raja Iblis Banteng ditindas oleh ketiga putra Asura. Dia sangat marah hingga tujuh lubangnya memuntahkan api. Dia tidak sekuat Sun Wukong. Namun, dia dapat melihat bahwa Sun Wukong juga sedang tidak bersenang-senang. Aku, Sun Tua, sudah lama tidak bertengkar hebat. Makanlah tongkatku. Sun Wukong mengangkat tongkat di tangannya dan menghantamkannya ke keempat putra Asura. Gemuruh. Kekuatan staff menyebabkan pembentukan Suradojo runtuh. Namun, keempat putra Asura mampu menahannya. Hem. Sun Wukong tertegun sejenak. Itu agak menakutkan. Kempat putra Asura menyeringai dan memperlihatkan taring Iblis mereka. Kemudian, mereka memulai serangan balik. Pada saat yang sama, di sisi Feng Hao, penguasa Asura, Prometheus, mulai berlari dengan gila-gilaan. Momentumnya membuat semua orang merasakan hembusan angin di bawah selangkangan mereka. Namun, yang membuat semua orang tercengang adalah saat tubuh besar Prometheus hendak mencapai Feng Hao. Retakan. Kedua paha Prometheus langsung ditekuk pada sudut yang aneh, seolah-olah ditekuk secara paksa oleh suatu kekuatan. Tanah Ambruk setinggi 30 hingga 40 meter. Prometheus berlutut di depan Feng Hao. Uh. 3.404. Sial. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Prometheus berlutut? Dia begitu sombong sekarang, mengatakan bahwa dia telah pergi ke banyak alam dan semua orang seperti Feng Hao akan mati dengan kematian yang mengerikan. Dia telah makan setidaknya 4 hingga 5 ribu di antaranya. Sekarang, makanlah, Master Sekte Pujie. Sekarang saatnya menamparkan wajahnya. Oleh karena itu, para reporter kembali lagi. Mereka membawa kamera dan meriam, menunjukkan segala macam gambar close-up Prometheus yang sedang berlutut. Bahkan ada tayangan ulang gerakan lambat yang menjelaskan secara detail bagaimana Prometheus berlutut. Pada saat ini, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa Feng Hao tidak bergerak sama sekali dari awal hingga akhir. Seolah-olah Prometheus terpaksa berlutut karena ketenangan Feng Hao. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan apa itu? Mata Prometheus hampir keluar dari rongganya. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia adalah penguasa asura yang perkasa. Meskipun dia bukan penguasa asura terkuat, dia pasti bisa menyipitkan matanya dan melakukan apapun yang dia inginkan di bumi. Tidak akan ada masalah. Tapi sekarang, dia benar-benar berlutut. Dan itu berada di tangan seseorang yang dia pandang rendah, seseorang yang bahkan tidak berkedip. Perasaan apa ini? Seolah-olah Anda sedang memukuli bayi, dan tiba-tiba bayi itu melihat ke arah Anda. Kemudian Anda merasa seperti itu adalah surga. Pada akhirnya, Anda mendapati diri Anda berlutut dalam keadaan linglung. Tuan Asura Di sisi lain, putra Asura yang sedang melawan Sun Wukong dan Raja Iblis Banteng, melihat Tuan mereka berlutut di hadapan manusia rendahan. Mereka tercengang. Kemudian, Goku dan Raja Iblis Banteng memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan serangan balik. Meski putra Asura merasa malu dan marah, mereka segera berkumpul di sekitar Prometheus. Mereka memamerkan taring jahat mereka dan menatap Feng Hao. Feng Hao memandang putra Asura dengan acuh tak acuh, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Dia memandang Prometheus dan berkata, Kamu kalah, kan? Tidak, aku belum kalah. Wajah Prometheus memerah seperti baru saja memakan ribuan tumpukan kotoran lalat. Dia mengulurkan tangan dan meraih putra Asura yang berkumpul di sekelilingnya. Retakan. Lalu, dia membuka mulutnya dan menelannya. Ah! Tiba-tiba, putra Asura dimakan oleh Prometheus, dan budidayanya terus meningkat. Adegan ini tidak hanya membuat takut para reporter hingga mereka kencing di celana, bahkan putra Asura pun panik. Apakah Tuhan ini gila? Bagaimana dia bisa memakan bangsanya sendiri? Para penonton di siaran langsung sangat terkejut hingga mereka mengibaskan kulit melon di mulut dan biji melon di tangan mereka. Aku ingin kamu mati dan menderita sepuluh kali lipat, seratus kali lipat rasa sakit dan penghinaan. Prometheus tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia telah ditekan oleh Feng Hao, jadi dia menjadi gila untuk menangkap putra Shuro. Setelah memakan yang terakhir, budidayanya meningkat sedikit, dan tubuh Asuranya tumbuh tiga kepala dan enam lengan. Dia tampak seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Semua orang tercengang. Mengapa dia terlihat seperti Nezai yang dirasuki setan? Aura yang sangat kuat. Reporter O, kenapa kita tidak mundur juga? Ini akan membunuh kita. Kami sudah memiliki bahan yang berharga. Kami akan kembali dan mem-photoshopnya, dan itu akan menjadi sempurna. Sutradara yang membawa kamera gemetar ketakutan, menyebabkan lensa bergetar tanpa henti. Mata reporter cantik itu berbinar, dan dia berkata dengan serius, tidak, ini adalah materi yang sangat berharga. Lanjutkan syuting. Hei, Direktur Feng, mengapa kamu lari? Kembali. Reporter cantik itu masih berbicara, tetapi dalam sekejap, dia melihat sutradara telah menghilang bersama kameranya. Sepanjang jalan, semacam cairan menetes dari selangkangannya. Kemudian, ketika reporter cantik itu mendongak, dia melihat penguasa Asura dengan tiga kepala dan enam lengan memiliki air liur yang menetes dari sudut mulutnya tepat di depannya. Kekuatan korosif yang kuat menyebabkan lantai terkorosi. Ah! Reporter cantik itu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Tapi tiba-tiba, sebuah kekuatan lembut muncul entah dari mana, membungkusnya, dan mengirimnya keluar. Kekuatan ini adalah sebagian kecil dari kesadaran Feng Hao. Ketika sutradara, yang sedang berlari dengan kamera, melihat reporter cantik itu melayang melewatinya, matanya hampir keluar. Wanita cantik punya hak istimewa di hadapan yang kuat. Bos! Tidak bisakah kamu memberiku muka dan menyuruhku pergi juga? Meskipun Retret Sura tidak memiliki siaran langsung reporter, masih ada satelit dan drone yang merekam dari ketinggian di langit. Jadi adegan Feng Hao berhadapan dengan Asura yang tak tertandingi kebetulan ditampilkan di layar lebar pemerintah dan organisasi sipil. Banyak orang yang terkejut. Mereka mengira mereka perlahan-lahan berhasil mengejar Feng Hao yang seperti dewa, tetapi pada akhirnya, mereka menyadari. Mereka tidak dapat mengejar ketinggalan meskipun mereka mengambil roket. Feng Hao dengan tenang menatap Prometheus, yang memancarkan aura kuat, tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Tapi ada sedikit ejekan. Roar, aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Aku telah menguasai tubuh Shuro, dan kekuatanku berada di peringkat teratas alam semesta. Meskipun aku bukan yang terkuat, aku dapat dengan mudah menekanmu. Prometheus meraung, dan kenam lengannya terhempas dari langit, membawa kekuatan hukum tertinggi. Kekuatannya merobek ruang, dan formasi susunan Retret Sura runtuh. Awan gelap bergulung, dan sepertinya akhir dunia. Dan ketika orang-orang di luar upacara Gunung Tai melihat pemandangan yang mengerikan ini, mereka semua berteriak dan lari menuruni gunung. Bang! Pada saat ini, suara yang menggemparkan bumi menderu antara langit dan bumi. Gunung-gunung berguncang dan runtuh, dan hanya Gunung Tai yang berdiri sendiri. Haha, orang yang mirip semut. Prometheus tertawa tak terkendali, ekspresinya seolah-olah dia telah menekan Feng Hao sampai mati. Namun tak lama kemudian, Prometheus merasa ada yang tidak beres. Dia menundukkan kepalanya dan melihat tangan kanannya benar-benar terangkat. Lihat? Feng Hao mengangkat tangan raksasa jelek ini. Sial, itu sebenarnya sebuah jari. Orang-orang yang melarikan diri dengan panik di Gunung Tai tiba-tiba melihat pemandangan ini, jadi semua orang berhenti. Aku ingin membiarkanmu hidup, tapi kamu menggali kuburmu sendiri. Ikutlah denganku. Feng Hao mengulurkan jari telunjuk kanannya, diikuti ibu jarinya, lalu mencubit tangan besar Prometheus. Dengan tekanan yang kuat, ruang di atas Gunung Tai tiba-tiba terdistorsi, dan kemudian sosok Feng Hao dan Prometheus tiba-tiba menghilang. Apa yang sedang terjadi? Di mana mereka? Apakah mereka bertransmigrasi ke Gunung Tai? Sepertinya di banyak novel, orang suka menulis bahwa mereka bertransmigrasi ke Gunung Tai. Para penonton terkejut. Tapi Prometheus, yang berada jauh di dojo Gunung Salju Naga Giok, tahu bahwa Prometheus pergi ke tempat yang sangat menakutkan. 3405. Kemana Feng Hao pergi? Prometheus tahu, tapi tidak ada orang lain di dojo Gunung Salju Naga Giok yang tahu. Terutama penguasa surga purba, dia memeras otaknya tetapi tidak bisa memikirkan teknik abadi apapun yang bisa membawa pergi Asura Metas. Little Ball tahu bahwa Feng Hao telah memperoleh peluang besar di dunia primordial. Namun, wajah hitam kecil dipenuhi dengan keterkejutan dan dia melonjak kegirangan. Menurutnya, kekuatan Feng Hao sedikit banyak telah pulih. Dia sebenarnya mampu menghancurkan Lord Asura hingga jatuh ke tanah hanya dengan satu jari. Dia sangat kuat. Feng Hao menghilang bersama Lord Asura. Bagaimana dia melakukannya? Ria Huaxia ini terlalu menakutkan. Lord Asura sangat kuat, tapi dia bahkan tidak bisa melepaskan dua jari dari Feng Hao. Hubungi pemerintah Huaxia untuk mendapatkan dukungan. Bahkan SHLD tidak dapat berbuat apa-apa terhadap orang yang bersembunyi di Los Angeles. Kami hanya dapat meminta bantuan Kaisar Feng Hao. Jadi kain leluhur darah Rusia yang dihidupkan kembali telah muncul. Haruskah kita mempertimbangkan untuk meminta bantuan Huaxia? Para pemimpin negara-negara besar di seluruh dunia sedang memikirkan apakah mereka harus mendatangkan ahli dari Dojo dari Huaxia untuk mendukung mereka. Lagi pula, dengan kebangkitan spirit ki global, beberapa hal yang seharusnya menjadi legenda muncul entah dari mana. Pada saat yang sama, di alam semesta angin, Lord Asura Prometheus telah berubah menjadi wujud aslinya. Dia adalah setengah manusia setengah binatang dengan kulit merah dan dua tanduk besar di kepalanya. Win Universe adalah nama yang diberikan Feng Hao pada dunia ini. Itu berarti dunia Feng Hao. Di sini, dia merasa seperti di alam pencipta dunia. Perasaan ini jauh lebih misterius daripada penguasa Ciliokosem. Di alam semesta tanpa batas, ia mengandalkan budidayanya untuk menjadi yang terkuat. Tapi di sini, bukan hanya dia yang terkuat, tapi dia juga menciptakan alam semesta dengan tangannya sendiri. Dengan kata lain, dia bisa menjadikan siapapun sebagai penguasa alam semesta angin, namun penguasa dunia harus mendengarkannya. Jadi Feng Hao mau tidak mau bertanya-tanya apakah ada orang yang menciptakan alam semesta selain penguasa dunia di alam semesta tanpa batas, alam semesta, dan surga. Sama seperti dia. Ciptakan dunia. Di mana tempat ini? Setelah Prometheus memasuki Win Universe, dia merasa sedikit linglung. Ketika dia dicubit oleh dua jari Feng Hao, dia merasa seolah-olah langit dan bumi menyatu, dan langit runtuh dan bumi tenggelam. Dia langsung kehilangan kesadaran. Sekarang setelah dia sadar kembali, dia mendapati dirinya berada di dunia yang putih. Dunia ini sangat aneh. Dia tidak bisa merasakan kekuatannya sendiri. Apapun hukum, kekuatan dunia, atau bahkan sumber energinya telah lenyap. Saat ini, dia tidak berbeda dari orang biasa. Satu-satunya perbedaan adalah mereka tidak terlihat seperti manusia. Dari mana asal anak ini? Kenapa dia begitu kuat dan menakutkan? Bagaimana bumi bisa melahirkan pembangkit tenaga listrik sebesar itu? Prometheus tidak dapat memahaminya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Dia mengatakan bahwa Feng Hao bukan penduduk bumi, tapi masalahnya adalah tidak ada seorang pun di alam semesta yang tampak seperti penduduk bumi. Terlebih lagi, Feng Hao tampak persis seperti orang Huaxia. Prometheus mengira Feng Hao berasal dari dunia lain, tapi hal itu tampaknya semakin tidak mungkin sekarang. Karena jika ahli dari dunia lain datang, mereka pasti akan dibatasi oleh hukum alam semesta, dan kekuatan mereka tidak akan melebihi miliknya. Ini adalah dunia kaisar ini. Tepat pada saat ini, suara Feng Hao bergema di dunia ini. Prometheus mendonga dan melihat Feng Hao duduk di singgah sana yang memancarkan cahaya ilahi, menatapnya. Prometheus jelas tahu arti dunia, tapi dia tidak mempercayainya sama sekali. Ciptakan dunia. Bagaimana mungkin, bahkan seseorang sekuat kaisar langit surgawi yang agung di alam semesta tidak dapat menciptakan alam semesta baru. Para dewa alam semesta memiliki legenda kaisar surgawi yang agung. Saat itu, ketika kaisar langit menjadi penguasa alam semesta, ia pernah mengajukan konsep transendensi. Yaitu menciptakan dunia, melahirkan makhluk hidup, dan kemudian melampaui sepenuhnya menjadi eksistensi yang menciptakan dunia. Bahkan di seluruh alam semesta, tidak ada konsep seperti itu, dan tidak ada yang tahu seperti apa rasanya berada di atas penguasa alam semesta. Namun menciptakan dunia jelas merupakan metode yang layak dilakukan. Hanya saja selama miliaran tahun, belum ada yang benar-benar melakukannya. Bahkan jika ada, itu hanyalah ruang kehampaan. Meskipun dapat menampung beberapa planet, kuncinya adalah ia tidak memiliki hukum dan ketertiban sendiri. Itu adalah alam semesta yang mati. Dunia seperti itu tidak ada gunanya. Karena orang yang menciptakan dunia akan melampaui dan menjadi abadi. Tubuhnya akan menjadi dao agung, dan dunia akan berisi dao dan hukumnya. Setiap orang yang memasuki dunianya harus memulai dari hati, dan mengikuti daonya. Dan sekarang, Prometheus mempunyai perasaan yang kuat bahwa ini adalah dunia yang benar-benar baru, dengan hukum dan ketertibannya sendiri. Feng Hao duduk di singgah sana. Dari mata Prometheus yang panik, dia tahu apa yang dipikirkan Prometheus. Tidak, tidak perlu membacanya. Selama Prometheus punya pemikiran, dia akan bisa mendengarnya dengan jelas. Perasaan ini sangat aneh, karena ia menarik Prometheus ke alam semesta angin dengan tujuan menyelamatkan orang tua Prometheus. Karena Feng Hao tertekan saat mengetahui bahwa dia tidak bisa menolak permintaan bantuan Prometheus. Sakit kepala sekali. Jadi Feng Hao merasa bahwa sekarang dia bisa mengetahui apa yang dipikirkan Prometheus, mengetahui situasi orang tua Prometheus akan sangat mudah. Di mana orang tua Prometheus? Bagaimana situasi mereka saat ini? Feng Hao menatap Tuan Asura. Meskipun Tuan ini tidak berdaya untuk melawan, jangan pernah berpikir untuk mencari tahu di mana mereka berada. Tetapi jika Tuan ini tidak muncul tepat waktu, orang tuannya akan mati. Haha. Prometheus memandang Feng Hao dengan jijik. Bibir Feng Hao melengkung membentuk senyuman ketika dia berkata, mereka berada di kapal perang Asura di langit berbintang. Mereka dipenjara di, ya, dipenjara yang digunakan untuk memenjarakan para pengungsi alam semesta. Oh, jadi kamu bukan yang terkuat di antara mereka. Para Dewa Asura, para pengungsi ini semuanya adalah pusat kekuatan alam semesta. Anda ingin menawarkan mereka kepada Kaisar Asura? Saat itu juga, Feng Hao menemukan banyak rahasia Prometheus. Tapi, Prometheus tampak seperti baru saja melihat hantu, dan gemetar ketakutan. Ini, benar-benar dunia yang lengkap. Apakah eksistensi ini bahkan lebih kuat dari Kaisar Langit Tertinggi? Apakah Prometheus memberitahumu hal ini? Prometheus bertanya, sulit dipercaya. Kaisar Langit Tertinggi Feng Hao menangkap pemikiran lain dari benak Prometheus, jika dia tidak membentuk dunianya sendiri, Kaisar ini seharusnya lebih kuat darinya. Bersenandung Saat itu juga, Prometheus merasakan kepalanya berdengung, seolah dia ditarik ke dunia ini lagi. 3406 Bagaimana kamu melakukannya? Prometheus memandang Feng Hao di atas tahta dengan ngeri. Dia benar-benar ingin memikirkan hal ini. Bagaimana seseorang yang tidak bercita-cita menjadi Kaisar Surgawi Tertinggi mengambil jalan pintas untuk menciptakan dunia yang sempurna? Karena Kaisar ini penuh dengan niat baik terhadap Huaxia di bumi. Ini adalah peradaban kuno dengan banyak legenda. Jika Anda tulus, Anda akan menuai apa yang Anda tabur. Feng Hao memandang Prometheus dengan serius. Jika dia bisa merekrut asura Lord Prometheus, itu juga merupakan hal yang baik. Berhadapan dengan orang yang sombong jelas tidak bisa diyakinkan hanya dengan beberapa kata. Hanya dengan membuatnya ingin melakukannya dari lubuk hatinya yang paling dalam, barulah dia bisa tergoda. Oleh karena itu, Feng Hao membuang umpan seperti itu. Jika Anda tulus pada Huaxia, Anda akan menuai apa yang Anda tabur. Apakah kamu mencoba menipu Tuhan ini? Prometheus mengerutkan kening. Kebenaran ada di hadapanmu. Kaisar ini membantu Huaxia, dan mengapa aku menciptakan alam semesta angin? Inilah alasannya, ketulusan. Feng Hao memandang Prometheus dan berkata, Bukankah kamu turun ke alam bawah menuju jantung dunia? Mata Prometheus berkedip. Dia tahu bahwa dia tidak punya rahasia di depan Feng Hao. Di alam semesta angin, Feng Hao seperti Tuhannya. Mengapa kamu memberitahu Tuhan ini? Prometheus bertanya. Karena kamu bukan ancaman, dan kebetulan Huaxia membutuhkan kekuatanmu. Kamu tidak ingin menjadi asura Lord. Anda tidak ingin menjadi kaisar surgawi tertinggi. Anda tidak ingin menciptakan dunia Anda sendiri. Feng Hao duduk di singgah sana dengan senyum hangat di wajahnya. Dia tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Tapi Prometheus tahu betapa menakutkannya Feng Hao. Dia tahu mengapa dia dikalahkan secara menyeluruh dan mengerikan. Kenapa dia bahkan tidak bisa mendekati tubuh Feng Hao? Karena, dia adalah penguasa dunia yang baru. Prometheus mulai menganalisis dengan cermat apa yang dikatakan Feng Hao. Dia tahu bahwa Feng Hao tahu apa yang dia pikirkan, tapi dia tidak peduli lagi. Ketika Feng Hao mengatakan bahwa dia setia kepada Huaxia, apakah itu berarti dia akan berjuang demi Huaxia dengan segala cara? Sebelum Prometheus turun ke bumi dari bintang-bintang, dia telah mempelajari segala macam informasi tentang Feng Hao. Dulu ketika iblis besar alam luar turun, Feng Hao telah berusaha sekuat tenaga. Semakin kuat lawannya, semakin tinggi kecakapan pertempuran Feng Hao. Sekarang Prometheus mempercayai sebagian besar hal itu. Bagaimana jika saya masih tidak bisa menjadi penguasa dunia setelah berjuang untuk Tiongkok? Prometheus memandang Feng Hao. Orang ini tidak bisa mempercayainya, kan? Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang penguasa dunia. Apakah dia benar-benar percaya bahwa selama dia ikhlas, dia akan bisa memperoleh peluang besar? Lin Yu memandang Prometheus dengan serius dan berkata, kamu mampu menolak jariku, yang membuktikan bahwa kamu adalah orang yang memiliki potensi. Aku mengagumi mereka yang memiliki potensi dan mengetahui tempatnya. Apakah kamu orang seperti itu? Prometheus terdiam. Ia mudah marah dan dikenal sebagai orang gila di kalangan Dewa Asura. Namun karena bakatnya yang luar biasa, kata-katanya mempunyai pengaruh yang besar di kalangan para Raja Asura. Potensinya terlihat jelas. Saya akan tinggal di bumi selama tiga bulan. Jika saya tidak mendapatkan kesempatan apapun, maka Anda berbohong. Selama ini, aku akan mendengarkanmu. Tapi, aku adalah Daulort Asura, dan aku tidak akan pernah mengakuinya secara terbuka. Aku akan berjaga di Gunung Tai, dan dalam waktu tiga bulan, aku akan berurusan dengan siapapun yang berani melakukannya. Menyerbu, Promegas berbicara dengan suara rendah. Jika kamu setuju, biarkan aku meninggalkan Win Universe. Jika tidak, maka kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Prometheus berkata dengan arogan. Ini adalah kebanggaan pada tulang seseorang, dan itu juga merupakan semangat yang diperlukan dari sebuah pembangkit tenaga listrik. Feng Hao tersenyum dan berkata, oke, baiklah. Tiga bulan. Untungnya, pada saat itu, semakin banyak pembangkit tenaga listrik yang turun, dan pasti akan ada lebih banyak peluang. Dan untuk eksistensi kuat seperti Prometheus, Feng Hao pasti bisa membunuhnya. Tapi antara membunuh dan menerimanya, Feng Hao pasti akan memilih untuk menerimanya. Dia membutuhkan keberadaan yang kuat untuk membantunya melindungi tanah Huaxia. Pergi. Sambil berpikir, Feng Hao dan Prometheus menghilang dari Win Universe. Saat berikutnya. Di puncak kaisar langit Gunung Tai, banyak orang bertanya-tanya mengapa Feng Hao dan Raja Asura menghilang. Siapa yang tahu bahwa tidak lama kemudian, Feng Hao dan Tuan Asura akan muncul lagi. Mereka muncul. Ke dunia mana mereka bertransmigrasi. Mengapa Asura Lord berubah menjadi manusia? Semua orang bingung, terutama Asura Lord, yang awalnya dalam kondisi membunuh, tapi sekarang dia tenang. Orang mengira Feng Hao dan Prometheus akan bertengkap, tetapi ketika Feng Hao dan Prometheus muncul. Yang mengejutkan mereka adalah Prometheus seperti pengikut yang patuh, berjalan di belakang Feng Hao. Dia menundukkan kepalanya. Prometheus tidak patuh, tapi dia merasa itu terlalu memalukan. Dia awalnya sombong dan sulit diatur, mengancam akan membunuh Feng Hao. Siapa yang tahu bahwa dalam sekejap mata, dia akan dikalahkan oleh dua jari Feng Hao. Bagaimana dia masih bisa bertatap muka dengan media? Berhenti syuting. Jangan membuat Tuan ini marah, atau kalian semua akan mati. Prometheus tahu bahwa Asuralor pasti memperhatikan pertempuran ini. Pertarungan ini adalah penghinaannya. Dia tidak dapat menerima bahwa Prometheus mengetahui kekalahannya. Banyak wartawan yang ketakutan, khawatir Prometheus akan meledak lagi. Sekarang mereka mengetahui identitas Prometheus yang sebenarnya. Dia bukanlah penduduk bumi, tapi pembangkit tenaga listrik protos dari dunia lain. Apakah kamu lupa apa yang dikatakan Kaisar ini? Mereka semua adalah warga Huaxia, dan mereka tulus, Feng Hao memelototi Prometheus. Tuan ini. Prometheus ingin mengatakan lebih banyak, tetapi dia melihat Feng Hao menerima wawancara dengan ekspresi hangat, seolah-olah dia memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang Huaxia. Oleh karena itu, dia memasang ekspresi yang lebih jelek daripada menangis dan berkata, Tuan ini dapat menerima wawancara Anda. Suara mendesing. Reaksi subversif Prometheus membuat semua reporter media ternganga, dan mereka sangat terkejut. Mereka juga tahu bahwa Feng Hao telah sepenuhnya menaklukkan Tuan Asura ini. Tuan Pujie, bagaimana perasaan Anda tentang kekalahan ini? Apakah Anda masih ingin bertarung dengan Tuan Feng Hao di masa depan? Para wartawan bertanya. Tuan Pujie, menurut hukum Huaxia, Anda akan dipenjara karena memakan para penganut tau itu. Apakah Anda akan menolak penangkapan? Tuan Pujie. Semakin banyak wartawan yang mengajukan pertanyaan. Prometheus merasakan kepalanya berdengung. Dadada. Pada saat yang sama, beberapa helikopter bersenjata berputar-putar. Mereka semua adalah penjaga bersenjata. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Tampaknya Prometheus masih memiliki satu kendala lagi yang harus diatasi, dan itu adalah masalah membunuh para guru daois itu. Bagaimanapun juga, ini melanggar hukum Huaxia. Tuan Pujie, silakan ikut dengan kami. Mengingat identitas Anda, negara akan berusaha memperlakukan Anda dengan lunak karena membunuh para penguasa daois, selama Anda bekerja sama. Orang-orang yang datang bukanlah polisi biasa. Mereka adalah pejabat tingkat tertinggi di Huaxia, dan mereka tampaknya sangat berpengalaman dalam menangkap kekuatan luar angkasa. Aku akan pergi bersamamu. Feng Hao berdiri dan berkata, sejujurnya, dia khawatir tidak baik jika Prometheus mengamuk. 3407. Menurutku itu bukan ide yang bagus. Wajah para pejabat langsung berubah menjadi hijau. Eksistensi macam apa Feng Hao itu? Mereka benar-benar tidak berani mengambil tindakan. Tapi Prometheus berbeda. Dia ditekan oleh Feng Hao. Menurut pembagian yang baik dan yang jahat, dia jahat. Jika dia jahat, dia pasti akan ditindas. Terlebih lagi, mereka tidak tahu di mana menemukan subjek penelitian yang begitu kuat. Adapun Feng Hao, siapa yang berani menelitinya? Feng Hao tersenyum pada sekelompok pejabat dan berkata, kekuatannya masih ada. Berdengung. Saat itu, wajah para pejabat menjadi pucat. Prometheus begitu kuat sehingga pemerintah Tiongkok tidak dapat melawannya. Kalau begitu, Kaisar Angin akan pergi bersamamu. Mereka berkompromi, dan pada saat yang sama, sikap mereka terhadap Prometheus berubah drastis dalam sekejap. Karena Feng Hao jelas telah menaklukkan Prometheus, tetapi dia tetap mempertahankan kekuatannya. Terlebih lagi, Feng Hao ikut bersama mereka. Ini berarti Prometheus bukanlah seseorang yang dapat disentuh oleh pemerintah. Prometheus melirik Feng Hao. Dia tidak menyangka Feng Hao begitu berpengaruh. Dia tidak bisa tidak berpikir bahwa mungkin inilah yang dimaksud Feng Hao dengan ketulusan. Kemudian, Feng Hao dan Prometheus menaiki helikopter bersenjata dan menuju pangkalan rahasia di Huaxia. Mengapa Adonis pergi bersama para pejabat? Dan Raja Asura itu juga dibawa pergi. Banyak orang ingin tahu bagaimana masalah ini pada akhirnya diselesaikan. Meskipun Prometheus adalah penguasa Asura, dia telah melewati batas dengan melahap beberapa penguasa Dojo. Semua orang tahu bahwa para Master Asura Dojo ini menduduki Gunung Suci Huaxia dan didukung oleh pemerintah. Sekarang Prometheus telah memakan semua bawahan pemerintah, bukankah ini merupakan tamparan bagi pemerintah Huaxia? Khususnya, bawahan penguasa Dojo ini sebenarnya dikirim oleh para pejabat untuk menguji Lord Asura. Mereka juga dengan mudah menariknya ke tim resmi. Lagi pula, pemerintah bahkan bisa menutup mata terhadap gunung terkenal seperti Gunung Tai dan menyaksikan Dojo Kaisar Langit dimusnahkan. Setidaknya, dia seharusnya melakukan sesuatu untuk para pejabat. Namun, bukan saja dia tidak melakukan apapun, dia bahkan memakan orang. Ini sedikit tidak masuk akal. Menurut pendapat semua orang, alasan mengapa para pejabat muncul kali ini adalah karena mereka ingin memanfaatkan Prometheus yang ditekan oleh Feng Hao untuk merekrut Asura Lord. Namun, semua orang menantikannya sekarang, karena Feng Hao juga akan pergi. Ketika saatnya tiba, Prometheus mengatakan bahwa dia akan mendengarkan Feng Hao, dan dia bahkan mengatakan bahwa dia akan mendengarkan para pejabat. Itu menarik. Ada pangkalan rahasia di Tenggara Huaxia yang baru dibangun setelah kebangkitan energi roh. Isinya teknologi tercanggih di dunia. Segala jenis interaksi realitas virtual, segala jenis teknologi holografik. Dan ini hanya salah satu sudut pangkalan. Feng Hao Yu dan Prometheus dibawa ke tingkat terdalam dari pangkalan bawah tanah. Ada ruang konferensi di sini, dan banyak pejabat tinggi militer Tiongkok telah berkumpul di sana. Kekuatan Prometheus sebanding dengan Feng Hao. Jika kita bisa merekrutnya, itu akan meningkatkan kekuatan kita secara keseluruhan ke level berikutnya. Sebanding dengan Feng Hao, Luo Tua pasti membuat penilaian yang salah. Pernahkah Anda melihat pembangkit tenaga listrik yang bisa mengalahkan lawan dengan kekuatan serupa dengan dua jari? Semua orang di ruang konferensi tiba-tiba terdiam. Memang tidak ada cara untuk membandingkannya, tapi kultivasi Prometheus sangat kuat. Prometheus dan Feng Hao ada di sini. Seorang petugas wanita masuk dan melapor keluar ruang konferensi, dan semua orang segera menjadi waspada. Namun, ketika mereka mendengar bahwa Feng Hao datang, wajah mereka dipenuhi keheranan. Mereka tidak meminta siapapun untuk mengundang Feng Hao. Pada saat ini, Feng Hao dan Prometheus juga memasuki ruang konferensi pangkalan bawah tanah, dan beberapa pejabat tinggi militer Tiongkok segera berdiri. Mereka sangat akrab dengan Feng Hao. Dalam database militer, tidak hanya ada sedikit informasi tentang Feng Hao, tetapi juga beberapa laci. Namun, bagi Prometheus, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya secara langsung. Prometheus tidak mau datang sama sekali, tetapi ketika petugas memintanya pergi, dia hampir tidak bisa mengendalikan diri dan menghancurkan helikopter. Itu juga demi Feng Hao sehingga dia dengan paksa menanggungnya. Selain itu, dia sebenarnya mempercayai 70 hingga 80 persen perkataan Feng Hao bahwa hanya dengan ketulusan seseorang dapat menciptakan dunia. Bagaimanapun, Feng Hao benar-benar menjadi lebih kuat selangkah demi selangkah, dan dia benar-benar menciptakan Win Universe. Di sisi lain, dia tidak memiliki peluang khusus apapun di bumi. Kontribusi terbesar yang telah dia berikan adalah membantu Tiongkok berkali-kali. Oleh karena itu, keikhlasan tidak boleh salah. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda, Tuan Feng. Saya orang yang bertanggung jawab atas pangkalan ini, Deng Bin. Tria parubaya yang duduk di ujung meja berdiri dan berkata. Setelah itu, yang lain pun berdiri dan memperkenalkan diri. Feng Hao tidak memperhatikannya. Dia duduk di kursi di ruang konferensi. Dia langsung ke pokok persoalan. Apa tujuanmu? Kata-kata Feng Hao membuat pejabat Huaxian itu terdiam. Bukankah seharusnya dia berbicara tentang kehidupan sehari-hari terlebih dahulu, dan kemudian berbicara tentang Angkatan Bersenjata Tiongkok saat ini? Kami adalah organisasi khusus yang didirikan oleh pemerintah di era kebangkitan energi roh. Tujuan kami adalah untuk menangani hubungan antara Dojo dan pemerintah. Tuan Pu Jie menyebutkan bahwa Daois Master Asura tidak mendaftar atau menghubungi kami ketika dia mengambil Ali Dojo Kaisar Langit di Gunung Tai. Sekarang, dia telah memakan lima Master Dojo dan melanggar hukum pengelolaan Dojo. Jadi kita perlu menghukumnya. Begitu kata, menghukum keluar, aura Prometheus meletus, dan ekspresi para pejabat di ruang konferensi berubah drastis. Tak satupun dari mereka adalah kultifator, tetapi karena pemerintah Huaxian telah mempelajari banyak iblis besar dari alam luar yang dibunuh oleh Feng Hao, mereka telah membuat kemajuan besar dalam teknologi genetika. Oleh karena itu, mereka juga dianggap sebagai manusia baru yang kuat, dan tidak menjadi masalah bagi mereka untuk bertarung melawan Great Demon biasa. Namun, saat dihadapkan pada aura Prometheus, mereka merasa seperti semut di hadapan pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf. Pasti tidak akan ada hukuman. Tentu saja Tuhan Puji akan bekerja sama dengan kita. Orang yang bertanggung jawab dengan cepat menambahkan. Pada saat ini, Prometheus akhirnya menahan auranya. Dia mencibir dan berkata, bagaimana kamu ingin bekerja sama? Tanda tangani perjanjian. Gunung Tai dapat digunakan oleh Anda, tetapi premisnya adalah ketika pemerintah Huaxian membutuhkan Anda, Anda harus berperang tanpa syarat melawan semua musuh yang mengancam Huaxia. Kata orang penting dari pemerintah dengan tegas, menatap Prometheus dengan tatapan membara. Prometheus tersenyum. Jika ini terjadi di masa lalu, dia pasti tidak akan menyetujuinya. Dia bahkan akan menginjak-injak markas ini hingga menjadi reruntuhan. 3408 Para pejabat tertegun sejenak. Apa yang dia maksud? Gunung Tai adalah puncak dari lima gunung suci. Gunung itu selalu dikenal sebagai gunung nomor satu di Huaxia. Sekarang para pejabat bahkan rela menyerahkan tempat ini, dan mereka mengatakan itu hanya keuntungan kecil. Tidak bisakah mereka menjadi lebih serakah? Tuan Pujiye, Anda harus memahami bahwa kami memberi Anda kesempatan untuk menebus kejahatan Anda. Anda membunuh beberapa Tuan, jadi para pejabat pasti akan maju untuk menangani akibatnya. Dunia Anda mungkin diatur oleh hukum hutan, tapi ini adalah Huaxia di bumi. Orang yang bertanggung jawab atas pangkalan itu menatap Prometheus. Unggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Karena pria di depannya lebih menakutkan daripada bom. Siapa yang tahu kapan dia akan meledak? Huff! Prometheus mendengus dingin, dan ruang konferensi tiba-tiba tertutup lapisan es. Personel pangkalan sangat ketakutan hingga mereka berkeringat dingin. Feng Hao menekan bahu Prometheus, dan Prometheus akhirnya tenang. Dia berkata dengan suara yang dalam, saya bukan dari bumi, dan hukum Anda tidak berlaku untuk saya. Saya mungkin telah menduduki Gunung Tai dan melahap beberapa Master Dojo, tapi apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Para pejabat terdiam sekali lagi. Tampaknya selain Feng Hao, tidak ada orang lain yang bisa melawan Prometheus. Namun mereka terkejut karena Feng Hao tidak melumpuhkan budidaya Prometheus. Menurut naskah normal, Prometheus seharusnya dalam kondisi terluka parah. Siapa yang tahu dia akan utuh. Hal ini menyebabkan rencana mereka menjadi tidak berguna sama sekali. Kaisar Angin, bisakah kita bicara sendiri? Orang yang bertanggung jawab atas pangkalan itu, Deng Bin, memandang Feng Hao. Saat dia hendak memasuki ruang konferensi, Feng Hao membawanya langsung ke Win University. Kemana perginya Deng Tua? Apa yang sedang terjadi? Feng Hao juga pergi. Beberapa tokoh besar di ruang konferensi tidak bisa menahan gemetar. Tanpa Feng Hao, Prometheus akan menjadi senjata mematikan di dunia manusia. Prometheus duduk di ruang konferensi dan sedikit menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa Feng Hao telah membawa Deng Bin ke Win University. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya, Raja Asura yang agung, akan jatuh ke kondisi seperti itu. Mungkinkah, ini benar-benar tanah peluang bagi saya? Prometheus bergumam. Di mana tempat ini? Di dalam alam semesta angin. Deng Bin terpana dengan ruang kosong di depannya. Dia baru saja membuka pintu bilik, dan kemudian pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah. Kemudian Deng Bin melihat seorang pemuda berjalan perlahan ke arahnya dengan tangan disaku. Itu adalah Feng Hao. Pangeran Tampan Bumi. Kaisar Angin? Tempat apa ini? Deng Bin melihat sekeliling dan merasa sangat asing. Ini adalah dunia kaisar ini. Bukankah kamu ingin ngobrol secara pribadi? Ini adalah tempat terbaik. Feng Hao memandang Deng Bin sambil tersenyum. Dunia Feng Hao. Setelah Deng Bin mendengar kata-kata Feng Hao, tubuhnya langsung bergetar. Apakah ini dunia yang diciptakan sendiri? Dimensi yang berbeda? Tidak. Ini bukan dimensi berbeda yang kamu pikirkan. Ini adalah alam semesta yang benar-benar baru. Tentu saja, Feng Hao tahu apa yang dipikirkan Deng Bin. Dia terdiam beberapa saat, lalu bibirnya membentuk senyuman yang bukan senyuman. Kamu ingin bertanya apakah Prometheus telah dijinakkan oleh kaisar ini? Anda ingin bertanya apakah kaisar ini dapat menjamin kesetiaan Prometheus? Apa? Mata Deng Bin membelalak dan dia sangat ketakutan hingga dia kencing di celana. Bagaimana Feng Hao tahu apa yang dia pikirkan? Bagaimana dia melakukannya? Jangan kaget. Biarkan kaisar ini memberitahumu, Prometheus adalah eksistensi yang kuat. Peluang untuk menundukkannya sangat rendah. Dia memiliki harga diri, jadi jangan berpikir untuk memerintahkan atau mengancamnya. Satu-satunya hal yang kamu bisa lakukan adalah menjaga hubungan baik dengannya. Feng Hao berkata dengan serius. Berhubungan baik. Benar. Saat ini, Prometheus benar-benar tulus kepada Tiongkok. Setujui saja syarat apapun yang dia miliki. Setidaknya, dalam tiga bulan ini, dia tidak akan melakukan apapun yang merugikan Tiongkok. Sebaliknya, dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu Cina. Feng Hao tersenyum. Sambil berpikir, dia membawa Deng Bin menjauh dari Win Universe dan sekali lagi muncul di ruang konferensi. Kemunculan Feng Hao dan Deng Bin membuat para pejabat itu sangat ketakutan. Mereka menghilang dan muncul kembali sesuka hati. Rahasia tak terkatakan apa yang kamu lakukan. Prometheus memandang Feng Hao. Katakan pada mereka bahwa kamu akan tinggal di bumi selama tiga bulan. Katakan pada mereka untuk tidak berpikir untuk mengancamu. Kamu bukan tempat di bumi. Feng Hao berkata jujur. Kaisar angin, kamu. Ketika Deng Bin mendengar kata-kata Feng Hao, dia tercengang. Dalam sekejap mata, dia terjual abis. Apakah ada kesalahan? Prometheus melirik Deng Bin dan tahu bahwa apa yang dikatakan Feng Hao benar. Dengan kata lain, Feng Hao sebenarnya berbicara untuknya. Kaisar ini telah menjelaskannya dengan sangat jelas. Jangan berpikir untuk membuatnya bergerak dan jangan memprovokasi dia. Feng Hao memandang Deng Bin dan para pejabat. Deng Bin terdiam lama, lalu, dia hanya bisa memilih untuk berkompromi. Dia memandang Prometheus dan berkata, mengingat kekuatan Anda, kami dapat memberi Anda Gunung Tai Dojo. Kami tidak meminta Anda untuk bergerak di saat bahaya, tetapi kami juga tidak ingin Anda melawan Tiongkok. Prometheus melirik Feng Hao, lalu Deng Bin. Dia tahu bahwa Tiongkok telah membuat konsesi besar. Itu setara dengan Gunung Tai Dojo yang masih diberikan kepadanya secara gratis. Bahkan soal melahap beberapa Master Dojo bisa dimaafkan. Baiklah. Prometheus tidak punya alasan untuk menolak tawaran ini. Deng Bin lalu melambaikan tangannya tanpa daya. Segera, perjanjian baru dipresentasikan. Prometheus melihatnya sekilas dan dengan santai menandatangani namanya. Ayo pergi. Prometheus meninggalkan ruang konferensi, begitu pula Feng Hao. Kemudian, di bawah bimbingan personel pangkalan, mereka meninggalkan pangkalan bawah tanah. Deng Tua, apa maksudmu dengan ini? Ini jelas merupakan perjanjian yang memalukan. Bagaimana negara besar seperti kita bisa menandatangani perjanjian seperti itu? Benar. Kamu bertindak sendiri. Aku akan melaporkan masalahmu ke organisasi. Para petinggi militer hampir mulai berkelahi di ruang konferensi. Deng Bin hanya berkata dengan dingin, jika saya memberitahu Anda bahwa Feng Hao adalah penguasa alam semesta, dan bahwa dia bahkan dapat menghancurkan dunia dengan satu pikiran, menurut Anda. Kita harus mengikuti sarannya. Apa, Feng Hao memiliki alam semesta? Apa yang sedang terjadi? Kemana kamu pergi tadi? Apakah ini dunia Feng Hao? Para petinggi militer sangat ketakutan hingga kulit kepala mereka mati rasa. Apa yang dimaksud dengan penguasa alam semesta? Bumi hanyalah sebuah planet kecil di antara miliaran galaksi di alam semesta. Dan Feng Hao adalah eksistensi paling kuat di alam semesta. Itu benar. Saya tidak tahu apakah Feng Hao adalah penguasa alam semesta. Saya hanya tahu bahwa ini adalah dunianya. Deng Bin menarik nafas dalam-dalam, lalu mengemas perjanjian yang telah ditanda tanganinya dengan Prometheus dan meninggalkan ruang konferensi. 3409 Setelah meninggalkan markas bawah tanah bersama Prometheus, Feng Hao kembali ke Aula Pelatihan Sura di puncak Kaisar Langit Gunung Tai. Rapat puncak utama belum berakhir, sehingga para wartawan belum segera berangkat. Mereka semua menunggu berita langsung. Beberapa wartawan bahkan pergi ke Departemen paling misterius di Tiongkok untuk menanyakan kemana Feng Hao dan Prometheus di bawah. Departemen itu terkejut. Mereka bukanlah organisasi yang khusus menyelidiki para Master Aula Pelatihan Sura. Mengapa mereka mendatangi mereka? Lebih penting lagi, mereka tidak mengerti apakah para reporter benar-benar hadir di mana-mana. Mereka bahkan menemukan Departemen misterius seperti mereka. Mereka benar-benar tak terkalahkan. Internet juga penuh dengan spekulasi. Saya pikir Pu Jie, penguasa Shuro, akan direkrut. Bahkan Pangeran Tampan Feng Hao pun pergi. Pu Jie tidak bisa berbuat apa-apa meskipun dia tidak setuju, kecuali dia bisa mengalahkan Pangeran Tampan Feng Hao. Kekuatan pemerintah tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu. Di Delta Bermuda, ada seorang pria bernama Kaisar Qin yang bertransmigrasi ke sini. Bukankah dia juga sangat kuat? Dasar laut, tidak mampu melawan. Saat orang-orang masih mendiskusikan apakah pemerintah atau para penggarap lebih kuat, Feng Hao dan Prometheus telah muncul di puncak Kaisar Langit Gunung Tai. Para reporter bertindak seolah-olah mereka menggunakan narkoba dan bergegas sekuat tenaga, bersumpah untuk menggali rahasia. Wartawan media mengepung Feng Hao dan Prometheus. Mereka terlihat begitu bersemangat seolah-olah hendak berhubungan S 3 kilodetik. Tuan Feng Hao, bisakah Anda memberitahu kami bagaimana para pejabat menangani masalah ini? Tuan Pu Jie, bisakah Anda menjelaskannya secara detail? Kami bilang kamu mengundang media. Kami bilang kamu mengundang media. Sebagian besar wartawan mengatakan bahwa Prometheus mengundang Feng Hao, karena Prometheus ingin Feng Hao mempermalukan dirinya sendiri di depan dunia. Siapa yang mengira Prometheus akan mencari wall dan pulang tanpa dicukur? Sekarang Prometheus mendengar para reporter membicarakan hal ini, wajahnya berubah menjadi hijau. Bukankah ini tamparan di wajahnya? Retak-retak. Peralatan dari beberapa reporter media yang mengajukan pertanyaan apapun kesempatannya semuanya hancur berkeping-keping di tempat direktur dan para reporter tercengang. Peralatan senilai puluhan ribu dolar meledak begitu saja. Gajinya sepanjang tahun bahkan tidak cukup untuk membayarnya. Kartu memori pada perlengkapan utama adalah yang paling penting. Bahkan jika isi kartu memorinya hilang, karirnya bisa dikatakan telah berakhir. Prometheus tidak punya waktu untuk berbicara dengan wartawan. Dia memandang tanya, apakah kamu ingin masuk dan duduk? Feng Hao berkata sambil tersenyum tipis, saya dipercaya oleh seseorang. Saya pikir Anda harus mengikuti saya keluar angkasa dan melepaskan orang tua Prometheus terlebih dahulu. Napas Prometheus bertambah cepat, tetapi dia segera menjadi tenang. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa merebut kembali Prometheus yang cantik dari Feng Hao. Kini, dia tidak punya pilihan selain melepaskan orang tua yang bisa mengancam Prometheus. Sungguh dosa. Tidak bisakah aku pergi? Prometheus terlalu malu untuk pergi ke luar angkasa. Dia merasa jika mereka tahu bahwa dia telah kalah dari lawan yang mereka anggap remeh, mereka mungkin akan menertawakannya sampai mati. Tentu. Feng Hao tersenyum dan berkata, kebetulan Win Universeku saat ini kekurangan orang. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik. He he. Prometheus tertawa canggung dan berkata, Asura Dojoku sudah selesai. Kebetulan aku membutuhkan beberapa orang. Benarkah? Feng Hao tersenyum pada Prometheus. Dia percaya bahwa pihak lain pasti akan takut pada Win Universe miliknya. Karena keberadaan Win Universe, dia ditakdirkan untuk menjadi tak terkalahkan. Faktanya, di Win Universe, dia benar-benar tidak bisa dihancurkan. Dia bisa mengakhiri hidup dan mati seseorang hanya dengan sebuah pikiran. Feng Hao berencana menyempurnakan Win Universe-nya dengan benar setelah menangani masalah sepele ini. Dia akan berusaha menggunakan hukum dan tatanan alam semesta angin untuk mempengaruhi alam semesta. Ketika saatnya tiba, dia mungkin akan menjadi mobil yang menyalip kurva dan sekali lagi mencapai puncak alam semesta. Memikirkan hal itu, dia sangat menantikannya. Goku dan Raja Iblis Banteng sedang diwawancarai oleh reporter hiburan dan selebriti internet. Mereka asyik berbincang. Goku dan Raja Iblis Banteng dengan sabar menjawab pertanyaan orang-orang tentang apakah mereka ada hubungannya dengan perjalanan ke barat. Mereka tidak sedang membicarakan orang-orang dalam mitos. Mereka hanyalah monyet kecil dan kerbau besar yang tercerahkan oleh Feng Hao. Wow! Wartawan media gempar, Feng Hao memiliki kemampuan seperti itu. Jika dia bertemu babi di masa depan dan mencerahkannya, bukankah dia akan menjadi Subaji. Haha! Pak Goku dan Pak Bull sungguh lucu. Kedua orang ini, tidakkah mereka tahu bahwa hewan tidak diperbolehkan menjadi roh setelah berdirinya Tiongkok. Untungnya, energi roh telah pulih. Jika itu terjadi di masa lalu, orang mungkin mengira mereka gila. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan kemudian naik ke langit bersama Prometheus. Mereka berubah menjadi sambaran petir dan melesat ke langit. Apakah ini kekuatan transendensi, melampaui pembangkit tenaga listrik manapun di bumi dan menjelajahi alam semesta. Kemampuan yang hanya ada dalam novel dan fantasi. Aku tidak menyangka itu benar-benar ada di sisi kita. Banyak orang yang terkejut. Pada saat ini, momen wecat semua orang dipenuhi dengan adegan Feng Hao dan Prometheus yang melesat ke langit. Ada foto dan video semuanya. Teks yang menyertainya penuh aura artistik. Di luar angkasa, kapal perang surah yang besar melayang di dekat orbit bumi. Saat Prometheus dan Feng Hao muncul di dekat kapal perang. Pintu kapal perang terbuka, dan keduanya memasuki kapal perang. Tuanku! Kapal perang itu dipenuhi dengan prajurit surah. Mereka berdiri dalam dua baris untuk menyambut kembalinya Prometheus. Meskipun mereka tidak tahu siapa Feng Hao, fakta bahwa penguasa asura membawanya ke kapal perang sudah cukup untuk menunjukkan status Feng Hao. Prometheus melambaikan tangannya, lepaskan Prometheus dan istrinya. Apa? Para prajurit Shuro terkejut. Bukankah ini orang kunci yang digunakan penguasa asura untuk mengendalikan putri asura? Bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja? Apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Prometheus berkata dengan dingin. Iya. Para prajurit surah sangat ketakutan hingga mereka gemetar. Mereka tidak berani menolak dan segera menuju kabin tempat orang tua Prometheus ditahan. Segera, pasangan yang mirip Prometheus dibawa kemari. Mereka mempertahankan penampilan manusia mereka. Mata mereka berwarna biru muda dan memiliki pesona yang tak tertahankan. Namun, semangat mereka tidak bagus. Mereka tampak sedikit putus asa dan lesu. Lin Yu mengamati mereka dan tahu bahwa kekuatan hidup mereka dengan cepat terkuras abis. Dia menduga meskipun mereka selamat di hari pertama, mereka tidak akan mampu bertahan di hari kelima belas. Prometheus, bagaimana kamu akan menyiksa kami selanjutnya? 3.410 Menyiksa Prometheus mencibir, Hef, Tuhan ini tidak punya waktu untuk menyiksamu. Mulai sekarang, kamu akan mengikutinya. Prometheus menunjuk ke arah Feng Hao. Jadi, dua Dewa Asura Parubaya memandang Feng Hao. Dari kesan pertama mereka, mereka tidak berpikir bahwa dia adalah orang yang mudah bergaul. Pertama, ekspresinya agak dingin, dan kedua, dia memiliki ekspresi acuh-ta'acuh. Tampaknya selain sedikit tampan, tidak ada yang baik dari dirinya. Kenapa pergi bersamanya? Raja Dewa Asura bukan dia, pria Parubaya itu memandang Prometheus dan mencibir. Prometheus memandang Feng Hao dan berkata, seperti yang Anda lihat, mereka tidak ingin pergi bersama Anda. Jadi, mari kita akhiri ini di sini. Prometheus berkata bahwa dia sebenarnya tidak ingin membiarkan mereka pergi. Selama itu ada di tangannya, Prometheus pasti akan mendengarkan perintahnya. Prometheus memintaku untuk menyelamatkanmu. Karena kalian berdua tidak ingin bersatu kembali dengannya, Kaisar ini tidak akan memaksamu. Feng Hao berbalik dan pergi. Dia tidak punya waktu luang untuk membujuk keduanya pergi jika mereka mau. Apakah, kamu serius? Pasangan Prometheus gemetar dan memandang Feng Hao dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin pemuda di depan mereka ini yang menyelamatkan mereka? Bagaimana pemuda seperti itu bisa membuat Prometheus, penguasa Asura, berkompromi? Mereka kemudian teringat apa yang dikatakan Prometheus tadi. Melihat sikapnya, sepertinya dia benar-benar menderita kerugian di tangan pemuda di depan mereka ini. Tentu saja kami bersedia pergi bersamamu. Pasangan itu langsung setuju. Mereka takut pemuda itu berubah pikiran. Jika itu terjadi, keuntungan yang diperoleh tidak akan menutupi kerugian. Poin kuncinya adalah ini adalah kesempatan bagus bagi mereka untuk meninggalkan kapal perang Asura terkutuk ini dan melihat putri mereka. Ini tidak bisa lebih baik lagi. Feng Hao harus mengakui bahwa dia terkejut dengan orang tua Prometheus. Kecepatan mereka mengubah sikap mungkin tiada duanya. Sebaliknya, Prometheus tampak enggan. Tetapi ketika dia memikirkan Feng Yu dari Feng Hao, dia merasa bahwa membuat konsesi sementara adalah untuk masa depan yang lebih baik. Kamu seharusnya senang memiliki putri yang baik. Prometheus berbisik, lalu melambai pada Feng Hao dan berkata, cepat pergi, jangan sampai aku menyesalinya nanti. Kamu tidak punya pilihan. Feng Hao tertawa. Prometheus tidak bisa berkata-kata. Hatinya gatal karena kebencian, tapi jelas dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menyaksikan Feng Hao mengambil mertuanya. Ekspresi wajahnya seperti baru saja menelan ribuan lalat. Feng Hao mendarat di bumi bersama pasangan Prometheus. Setelah terbiasa dengan kegelapan ruang angkasa, ketika mereka melihat pemandangan indah bumi setelah kebangkitan energi spiritual, mata biru pucat mereka hampir keluar dari rongganya. Mereka bahkan gemetar karena kegirangan. Ini, ini bumi. Pria parubaya itu berkata dengan bingung. Terlalu indah. Ras dewa Asura kita dipenuhi dengan tanah tandus dan warna merah tua. Warna ini terlalu indah. Wanita cantik itu tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam dalam pikirannya. Ini adalah Huaxia di bumi. Saat ini, hanya Huaxia yang memiliki pemandangan yang begitu indah. Meskipun negara lain memilikinya, mereka sedikit kalah dibandingkan dengan Huaxia. Feng Hao berkata dengan tenang. Namun, mengapa orang tua Prometheus dan Prometheus sama-sama dipanggil Prometheus? Feng Hao merasa bahwa dia harus bertanya kepada mereka tentang hubungan mereka. Kalian berdua dipanggil Prometheus. Lalu apa hubungan kamu dan Prometheus? Feng Hao bertanya dengan rasa ingin tahu. Pasangan Prometheus saling memandang, lalu pria parubaya itu berkata, kami berdua berasal dari keluarga Prometheus ras dewa Asura. Saya Tony, ibu Hugh Jess, dan ini istri saya, Jenny. Feng Hao tertegun sejenak, bukankah nama ini terlalu kebarat-baratan? Namun, dia tidak tahu banyak tentang ras dewa Asura, jadi wajar saja, dia tidak tertarik bertanya kepada mereka mengapa mereka tidak memilih nama gaya Cina. Misalnya, Jianguo, konstruksi, Fu Lai. Di dojo di gunung Saljunaga Giok, Prometheus sedang menonton video gunung Tai Bola Bali, mencoba mengetahui tingkat budidaya Prometheus. Little Ball hampir muntah karena menonton Prometheus. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyela, kamu sudah banyak belajar. Apakah menurutmu Prometheus bisa mengalahkan Feng Hao? Tidak, apa yang salah? Prometheus tercengang. Little Ball mengangkat kepalanya yang arogan dan berkata, lalu apa gunanya belajar? Hanya satu jari dari Feng Hao yang diperlukan untuk menjatuhkannya. Prometheus langsung merasakan sakit gigi. Dia menyadari bahwa kata-kata bola kecil sangat masuk akal sehingga dia tidak dapat membantahnya. Kaisar Angin telah kembali. Penjaga dojo, Sky Wolf Daolord, melaporkan. Dia dan Serigala Putih sekarang benar-benar yakin, bukan karena Feng Hao kuat, tetapi karena mereka menyadari bahwa ada banyak makhluk kuat di dojo gunung Salju Naga Giok. Prometheus segera berdiri. Karena Feng Hao telah mengalahkan Prometheus, itu berarti dia bisa menyelamatkan orang tuanya. Little Ball melompat ke bahu Prometheus dan menyipitkan matanya. Sungguh kesepian menjadi seorang ahli. Banyak murid di aula pelatihan bersorak karena pertempuran di Gunung Tai. Semua orang menonton siaran langsung adegan di mana Feng Hao menghancurkan Prometheus dengan satu jari. Mereka sangat terkejut hingga ingin mati. Ini dojomu. Mulut Tony terbuka cukup lebar untuk menampung telur bebek saat dia melihat pemandangan yang menakjubkan. Dia bertanya dengan tatapan tergila-gila, bisakah kita dikuburkan di sini setelah kita mati? Feng Hao terdiam. Namun, Feng Hao bisa mengerti. Faktanya, ketika dia membawa orang tua Prometheus ke bumi, dia tahu bahwa vitalitas pasangan itu telah mencapai titik kritis. Mereka tampak setengah baya, tapi usia mereka sebenarnya mungkin puluhan ribu tahun. Tentu saja, ini dihitung berdasarkan waktu bumi. Feng Hao merasakan sakit kepala. Karena dia tidak bisa menolak saran Prometheus, tahu bahwa dia harus menyelamatkan orang tuanya. Dua orang yang sangat berkuasa. Sayangnya, hidup mereka akan segera berakhir. Saat penguasa surga purba sedang mengajar Zhang Zizai dan Yang Jian, dia juga melihat Feng Hao dan Prometheus. Sebagai sekte abadi yang kuat, dia secara alami dapat mengetahuinya secara sekilas. Ketika Prometheus muncul di salah satu pulau terapung di Dojo, senyuman di wajahnya dan mata birunya tiba-tiba berubah menjadi lebih biru. Dilihat dari emosinya, dia tampak seperti manusia menangis dengan mata merah. Ayah ibu teriak Prometheus, tersedak isak tangisnya, dan berlari ke arah Prometheus dan istrinya. Ketika Feng Hao mendengar kata-kata Prometheus, dia merasakan kulit kepalanya kesemutan. Mungkinkah dua orang yang dia selamatkan adalah anggota kerajaan dari suku Dewa Asura?